Hai selamat pagi masih bersama deko racing kali ini ada pembahasan tentang boring ulang ninja kiss bersama pak Bawar pastinya Oke santan Oh lebih gue ini belum OB pokas ngejim pokas ngejim entah kenapa ngejimnya disitu ringnya kebalik mungkin mungkin juga dia pakai saya tidak tahu ini kodenya 1827 inilah lubang linjak pekerjaannya goreng ulang banyak goreng ulang linjak gancet pada gym gara-gara lubang-lubangnya tidak presisi dan finishingnya jadi sebenarnya gini, kalau untuk merapikan saja ya oke mungkin tapi kalau sudah main porting itu ada lagi biayanya maksudnya merapikan adalah ya lurus gitu lah ya sama lubang-lubang transfernya itu sambungan nanti kan ini ada ada block baru yang dimasukkan itu liner baru liner baru dengan aluminiumnya biasanya tidak atas ya harus di tapi kan kalau sebutannya boleh mulang plus porting plus porting ya jalurnya dirubah dimana caranya lebih baik lagi jadi cukur-cukur bisa kembali seperti masih standar nah oke oke terus ini harusnya niklan kamu jadi ada barang datang punya mas apa ini ya punya mas lando 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 itu boleh lando itu pak dikirim kan sudah ini pistonnya nih pakai film kode 83 standar ninja ya oke ini kalau film ada lubangnya disini gede-gede ya pak entah apa maksudnya saya juga gak tahu nah lubangnya itu tembus masuk ke lubang driver ya mungkin ini inovasinya film ya gak tau ya risetan risetannya film kalau standarnya ninja ini rapet iya epic power ngebor iya tapi biasanya disini nih di belakang pin ini nih ya kemudian nanti lihat di pico racing ya untuk pengerjaannya oke di ordernya itu aja ya jadi cuman boring ulang sama merapikan merapikan aja lubang-lubangnya saya tidak atur siap mungkin next itu order porting juga pak itu gitu katanya karena kendala akomodasi akomodasi perdanaan iya itulah fungsinya ngobrol dulu di chat gitu ya kita chatting dulu kita ngobrol mau apa kemampuanmu bagaimana kita selaraskan kalau sudah ketemu mobil barang kirim sampai disini transfer kita kerjakan untuk waktu pengerjaannya ya tergantung antrian di tukang bikin kuringnya sana di tukang bubut biasanya 2 minggu kalau lebih cepat insya Allah insya Allah gak bisa oke oke Chris dilanjut pegang kamera tanya tanya dulu pak bahan burungnya pak oh bahan burungnya pak oh bahan burungnya pak kalau bahan burung saya jelas tidak ada di toko karena rakanan kita langsung order burung ke pabriknya suruh bayar jadi dia tidak punya merek kalau ditanyain om pakai merek apa merek polos bahannya pak bahannya sama cuman dari motor standar sampai motor balap saya pakainya burung itu jadi semua motor balap yang diburing disini ya burungnya itu gitu loh sama ya pak tidak jp tidak umat pusing sebenarnya ya ada yang saya kerjain jp banyak cuman kalau saya untuk kerjain om bagusnya pakai apa rekomendasinya jp bagus cuman sayanya yang odar gak rape atau sportinya atau ini gak masalah kalau kamu siap saya belikan mata tuner om tidak gak masalah sama kopi kopi rokok oke oke dilanjut guys nanti oh iya iya nanti ini nanti begini nanti di akhir video ini akan ada udah jadinya nanti akan saya review lagi ini loh jadinya kayak gini tadi lubangnya kalian sudah nonton ya terus berikutnya mungkin di dikoskuat ya alasannya dan kita lihat kembali nanti dikoskuat penjelasannya arah lubang standar sebelum di puring ulang kita akan tes pakai semburannya pakai api nanti setelah sudah dikerjakan sudah dirapikan arahnya harus sama seperti standarnya terus nanti di dekoresing ya mungkin pada saat merapikan setelah pulang dari rumah bubut kita rapikan kayak apa prosesnya ya oke jadi seperti itu ya kita lanjut sama mas Krishna oke mas Krishna ini kita sudah sering nih dapat jarapan ninja ya betul cuma mungkin pasti banyak yang nanya om kapan test ride kapan test run ya bentuknya aja yang dikirim cuma kayak gini guys iya kan mungkin semoga saja ada yang kirim satu unit suruh disettingkan sekadian pasti nanti ada video test run dan lain-lain itu guys jadi kendala di dekoresing itu adalah kita tidak mempunyai unit yang utuh untuk jenis motor tertentu kalau selama kita punya unitnya pasti akan kita buatkan videonya dengan catatan kita gak akan gaspol ya karena ya kita kasih kejutan kepada yang punya kurang lebih seperti itu oke mas Krishna lanjut tentang ini nih blog ninja ini apa lagi yang mau disampaikan kira-kira mas Krishna ini kan sudah tadi dijelasin sama Pak Bauer nih permasalahannya ya kemudian nanti kita akan bahas solusi-solusinya cara pengerjanya di Dico Squad dan di Koresing oke oke saya hanya sekedar menginfokan tadi mungkin sedikit dibahas sama Pak Bauer masalah BA kenapa itu mas Krishna ini punya orang mana saya lupa owner namanya mas Lando ya mungkin dia akan tidak lagi dana mas di puring ulang aja dulu oke dipakai dipakai nggak dipakai saya nggak tahu tapi nanti pada akhirnya jika keuangan sudah membaik lagi buri kina akan balik lagi ke Dico Racing untuk di porting sesuai spek yang diinginkan nah gitu guys jadi bagi kalian jangan berkecil hati yang dana-dana pelajar dananya minim minim tapi sebisa mungkin kita bisa bantu untuk mengusahakan yang penting ada progres dapat perubahan ini masih ada satu lagi itu bahan Dico Racing yang masih mangkrak di gedang punya orang mana saya lupa ninja juga mas Mio oke oke ya sama saja kendalanya di dana ya pada intinya terbuka lah sharing itu kan kita terbuka berbukar pikiran mas seperti ini saya adanya seperti ini bagaimana nanti setelah keluar itu keluar keluar apa total biayanya apa-apanya keluar apa apa menemukan satu masalah apa solusi keluar solusinya baru kita eksekusi bil bil kirim kalangnya oke jadi jangan berkecil hatilah kalau dana-dana minim oke jadi kalau kalian punya masalah seperti ini ya guys masalah dengan apa bloknya blok 2 tak ya bisa bawa ke dekoresi kalau mau boring ulang kita bisa jadi gak hanya porting tapi di boring ulang nah biasanya kalau yang kayak gini habis di boring ulang kan pada minta di standarin ya belum belum full di oprek lah istilahnya belum digarap jadi ya itu biasa bagian dari servisnya kita selain kita boring kita rapikan jalur-jalurnya jadi kalau kalian pernah nonton videonya kita tentang satria 2 tak moto 1 kalau waktu itu ya kalau gak salah bloknya ya itu juga datang baru pun kita rapikan seperti itu guys jadi tenang aja jadi jangan khawatir setelah di boring nanti wah om kok gak rapi gini-gini enggak kita tetap balikin ke kalian dengan kondisi sudah siap pakai dan dirapikan gitu oke mas Krishna untuk order bagaimana prosesnya untuk order proses kurang lebih 4 belajarian bisa WA dulu nomor di 085 73 kali 206 491 kita sharing-sharing dulu disana oke mengeluarkan masalah dengan solusi lah bukan masalah dengan masalah oke oh ya guys hanya sekedar notice apa itu bukannya lagi sombong banyak yang banyak ke saya mas biasanya setelah di OB ya pasti motor yang ngempos lah yang ngejim lah tapi kalau OB di goresing saya jamin enggak ngempos anti ngejim asalkan ada oli sampingnya tinggal diisi ban bakar enggak pakai oli sampingnya ujung-ujungnya ngejim ngejim saya jamin nanti ngejim nanti ngempos nanti merosot banyak buring yang setelah OB merosot terus buringnya kadang enggak presisi makanya kadang dibutaran atas itu bunyi oke nah ini masuk kesana terkait dengan ngeti buring pastikan ada proses rien betul nah ada tips dan triknya enggak rekomendasi dari dekoresing seperti apa apakah begitu selesai di buring ulang selesai di port di dekoresing langsung bisa dipakai atau gimana nih biar awet apa yang harus diperhatikan setelah buring ulang sudah kita rapikan semua barang semua buring yang keluar dari dekoresing wajib inrayen kecuali ada mungkin permintaan khusus bos 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 mau buat balap inrayen jangan lama-lama bos bisa nanti dikondisikan oke oke saran saya untuk inrayen jangan sayang-sayang sama oli oli samping misal lupa oli kalian masih jalan masih aktif ya settingan bisa dirubah yang penting jangan lupa tanknya dicampur sama oli samping juga biarin gak apa-apa keluar asap sedikit gak masalah yang penting kan goreng kamu aman aman ya inrayen itu sekitar 1-2 mingguan wajib inrayen gak ada baru ganti dinar langsung gas kalau inrayen itu berarti gak boleh gas pol ya mas kesenaya jangan disentak-sentak yang halus ayun oke sip oke guys kayaknya itu aja ya mas kesenaya ada lagi cukup ya oke ini prosesnya kalian bisa lihat di Diko Racing proses pengerjaannya kemudian di Diko Suka nanti kita bahas tentang apa aja yang digubah disini teori-teorinya seperti apa oke dari kami itu aja terima kasih jangan disekit nanti tunggu sudah jadinya seperti apa oke terima kasih semuanya oke kembali lagi di Diko Racing Store halo mas Kisla halo gimana ini progressnya udah selesai kan progress alhamdulillah beres ini kalian bisa lihat juga ganti lintar seperti aslinya ya hui datang ini mas ya itu lubang-lubangnya bisa kalian lihat no porting no porting ini ya best karena sesuai orderan no porting tapi ini sudah dicemper bonus ini guys biasanya kalau ganti linar di tukang bubut hanya ganti linar saja gak mungkin dicemper kotak-kotak ini ya mas tetap special order oke terus cepat belakangnya oh ini bonus juga ini dirapikan ya iya bonus juga aslinya kan kalau di porter kan sininya ini pasti gak rapi nih ini sudah plus dirapikan ini tidak di porting hanya merapikan saja oke oke cash itu cash apa ini 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 sisa-sisanya semua piston ini ada ringnya enggak pas oh tidak ada ring pistonnya enggak ada ada eh enggak ada ring pistonnya seperti ini cuma ini aja betul ini soalnya piston yang beli dari owner oke 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 untuk ini untuk ordernya oke guys proses ordernya gimana untuk proses order kalian bisa WA dulu di 085 73 206 491 atau WA di deskripsi nomornya di deskripsi guys ya untuk pengerjaan ganti linar bisa kalian merapikan kita biasa estimasi di 14 seri gantung 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 oke dijamin ini anti ngempos anti ngejim setelah karena linar di gantung udah di chamber sih ya betul ya jadi gini guys selesainya aku syutingnya quarterannya juga bagus ini ya mes ya bagus itu bermotif ini musuhnya untuk tau sendiri ya guys pasti kalau montur dua tak harusnya seperti ini ya dua tak gak patah sih biarnya ada sia-sia uli yang menempel gantung 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 juga salah satunya oke terus apa lagi ada yang perlu disampaikan lagi gak cukup yang jelas gantung 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 sekalian merapikan saya jamin nanti ngempos nanti ngejim saya oke 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 tutup sekalian apa ini oke terima kasih saya tunggu gantung dari kalian bagi kalian yang merasakan apa iya beneran nanti ngejim kirim kesini nanti kita kerjakan estimasi 14 hari bisa WA dulu speknya bagaimana masa kalian porting beres terima kasih saya rasa sekian dulu selamat sore dikoresing yes kustor mas iya sama aja sama oke oke